Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua teman-teman Kembali lagi pada channel mahasiswa STPN Pada video kali ini kita akan membahas Tentang bagaimana cara Melakukan download Foto udara Pada web atrbpn Yang dimana Nantinya Foto udara ini kita bisa Memampatkan dalam berbagai kegiatan Yang kita ingin lakukan Jadi yang pertama disini Kita buka webnya Kita tuliskan disini Peta dasar Atrbpn Setelah kita masuk pada webnya Kita Masuk pada jelajah Model dasar Jadi kita masuk pada Layer disini ada Beberapa pilihan Ada peta dasar Peta airborne BIG Foto drone Mapa Dan CSRT BIG Jadi disini kita bisa lihat Di foto airborne BIG ini Dia berwarna ungu Foto drone Biru Mapa Merah Dan CSRT Warna orange Jadi disini kita pilih Peta dasar Untuk memuat Empat data Di bawah ini Jadi disini Kita coba Lihat pada area Yogyakarta Jadi disini Dia bentuknya Perkotak Seperti ini Jadi disini kita bisa lihat Tidak semua area Tercover Petu udara Contohnya seperti ini Ini yang tidak tercover Terus yang di dalam kotak ini Dia tercover Foto udara Jadi foto udaranya Seperti ini Terus langkah selanjutnya Bagaimana kita Bisa Mendownload Atau Mengampatkan Data foto udara ini Jadi disini Kita masuk Pada Aplikasi QGIS Kita buka Terlebih dahulu Oke Setelah terbuka Kita buat Project baru Disini kita click Setelah itu Kita masuk Pada Browser panel Jadi kalau teman-teman Disini Ini hilang Kita bisa klik kanan Disini Masuk ke browser Panel Setelah itu Setelah itu Kita menuju Pada Quick map service Kita klik Lalu kita tambahkan Base map Dari google maps Kita pilih google satellite Oke Seperti ini Langkah selanjutnya Dia tilas Kita klik kanan disini New connection Setelah itu Kita berikan nama disini Bebas Saya berikan nama Photo udara ATR BPN Setelah itu Kita Masukkan url Jadi disini Url nya Saya telah tuliskan Di Notepad Jadi seperti ini Url nya Kita copy Lalu kita kembali Ke QGIS Kita klik kanan Kembali New connection Foto udara ATR BPN Lalu url nya Kita pastikan Kesini Setelah seperti itu Kita pilih zoom Disini Kalau foto udara ATR BPN Maksimal zoom nya 21 Setelah itu Untuk Resolusinya Kita pilih High Lalu kita klik Oke Setelah Kita tambahkan Ini kita langsung Drag ke Layers Oke Seperti itu Jadi Coba kita matikan Terlebih dahulu Jadi disini Kita zoom Area Yogyakarta Yogyakarta Kita cari disini Oke Kita aktifkan Base map foto udara Jadi Tidak semua Daerah ter cover ya Oke Jadi disini Kita bisa lihat Base map Foto udara nya Sudah masuk Disini Bisa kita lihat Perbandingannya Antara Foto udara yang Ter cover Maupun yang Tidak ter cover Oke Seperti ini Lalu kita matikan Yang google Satellite Base map nya Setelah itu Kita bisa Lakukan Export Pada Data Foto udara ini Kita klik Project Lalu kita pilih Import Export Export Map To Image Setelah itu Disini Kita bisa Memilih Apakah Kita akan Menownload nya Sesuai dengan Layar kerja kita Ataukah Area yang kita Inginkan Jadi Disini ada Map Canvas Jadi disini Kalau kita pilih Map Canvas Dia akan Menownload Sesuai dengan Area Kerja kita Lalu ada Draw on Canvas Kita bisa memilih Area yang kita Inginkan Seperti ini Disini kita coba Yang map Canvas Setelah itu Resolusinya Kita Naikkan Jadi 600 Setelah itu Kita lakukan Save Kita simpan Disini Oke Foto udara Atr Lalu Tipe nya Kita pilih Yang Tiff Save Oke Telah berhasil Ini kita coba Delete Base map ini Lalu kita Add data Yang telah kita Export tadi Kita masuk ke Layer Add layer Add raster layer Setelah itu Kita Masukkan Data foto Ularanya Oke Jadi seperti ini Hasilnya Teman-teman Disini kita juga Bisa buka Pada ArcGIS Coba kita Add Datanya Oke Oke Seperti ini Jadi Mungkin Sekian Tutorial Pada video Kali ini Selamat mencoba Dan Semoga Berhasil Sub indo by broth3rmax